Oke, Bapak-Ibu, teman-teman semua, tadi semuanya sudah panelis-panelis kita sudah presentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi panel discussion, di mana di sesi panel discussion ini nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk para panelis untuk bisa kita bahas bersama-sama. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi panel discussion, seperti yang tadi sudah saya infokan juga ya, bahwa kita juga kedatangan seorang CEO dari CEO Bank Sampah Digital, yaitu ada Ibu Maida Mustika. Halo Ibu Maida, apa sudah bergabung? Saya kedengeran nggak, Kak? Oh, kedengeran, kedengeran. Oke, sip-sip. Ya, ini ada Ibu Maida bersama kita. Halo, Bu. Selamat siang semuanya, salam kenal. Makasih Kak Vera, sudah dikasih kesempatan. Sip-sip, terima kasih juga, sudah datang Ibu. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaannya ya. Oke. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah, sebetulnya seberapa populer sih IoT itu di mata masyarakat? Apakah, apa sih yang masih menghambat adopsi IoT sampai saat ini? gitu. Bisa silakan ditanggapi? Baik, Kak. Terkait dengan implementasi Bank Sampah Digital di masyarakat saat ini. Penerapannya, untuk ke IoT-nya masih dalam proses. Jadi, untuk saat ini masih versi manual. Manualnya dalam artian masih berbentuk memakai buku tabungan dan juga formulir pendaftaran. Ada pun untuk penerapan IoT-nya sedang dalam proses pengerjaan. Untuk saat ini pergerakannya itu kita masih yang manual dan ke depannya itu akan diarahkan untuk ke IoT-nya. Jadi, akan hadirnya berbentuk aplikasi nantinya. Hambatan yang saat ini dihadapi adalah memang edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait program dari Bank Sampah Digitalnya ini sih, Kak. Jadi, adaptasi untuk penerapan programnya, kemudian nanti akan ada lagi adaptasi untuk penerapan ke aplikasinya. Oke, thank you, Bu Maida, atas penjelasannya. Itu dari segi Bank Sampah Digital ya. Kalau untuk yang lain bagaimana? Silahkan, Pak. Kita akan berusaha untuk unmute semua dulu ya, para speaker. Silahkan. Jadi, mau memberikan tanggapan bisa langsung saja. Masalah tantangan ya, Mbak Vera ya? Iya, betul. Betul, Pak. Iya, jadi banyak di sini juga pertanyaan dari teman-teman di chat ya. Gimana sih bisa membina masyarakat itu yang bisa dipenggunakan gitu ya. Dan supaya mereka juga, itu dari yang pertama. Terus tadi kasus yang Bank Sampah juga, mungkin ada trigger kalau misalnya cuma aplikasi, pakai aplikasi gitu ya, tidak menambah kemudahan, tidak menambah experience, sulit juga gitu. Nah, salah satu yang biasanya yang pernah kita, pernah juga terapkan di Bekasi, waktu saya di operator sebelumnya, itu memang adanya perputaran dana di situ. Jadi, ketika didorong, dipaksa. Kalau misalnya tidak menggunakan aplikasi, ya bayar-bebayar sampahnya itu, ya itu tidak bisa dilakukan gitu. Nah, dengan bikin-bikin langsung, langsung adopsi aplikasi digital itu langsung bisa dijalankan. Dan ini juga bisa mendorong Bank Sampah tersebut menjadi dapat, misalnya dana bergulir gitu. Karena memang jelas gitu ya, bisa dilihat oleh semua orang. Menjadi apa? Menjadi transparan. Nah, yang lebih besar, challenge ya, challenge-nya IoT, itu pertama mengenai interpability. Begitu banyak gitu ya, ada paket 2G, 3G, connectivity ada LoRa, kemudian aplikasi, apa namanya, apa itu, yang namanya protokol-protokolnya itu ya, luar biasa banyaknya gitu. Nah, sehari ini itu sudah ada yang namanya platform, tadi yang disampaikan oleh Mas Edi ya, dari, sorry, yang dari Telkom, sorry tadi. Pak Ali. Itu Pak Ali, Pak Ali, itu ada, ya standart ya, standart 1M2M, ya itu udah melakukan standart. Itu yang pertama, interpability. Platform-platform sudah banyak sekali ya, dari dalam dan luar negeri. Kita tinggal bisa less, less apa, less coding, ya. Drag and drop, drag and drop itu bisa langsung terkonek. Nah, lalu bicara masalah cost gitu ya. Harus justifik, harus ada justifikasinya. Ya, harus berani, perlu perusahaan, ataupun bisnis ya, bisnis objektifnya itu seperti apa, outcome-nya itu bagaimana. Jadi, jangan asal men, oke, kita adopsi gitu ya, IoT. Tetapi harus lihat bisnis objektifnya dan outcome-nya. Nah, kemudian, bagaimana ini complexity, value chain, ada device, ada aplikasi, ada connectivity-nya, ada programming-nya gitu ya. Nah, ini seperti apa? Ya, itu harus ada yang namanya ekosistem. Ecosystem management dari mulai makers, connectivity provider-nya seperti telkom, smart friend gitu ya, yang lain-lain. Ada di situ apps developernya, ada bisnis subject matter-nya, ada startup-nya. Kalau misalnya orang tidak ngerti ini bisnisnya, bisnis logistik, orang tidak ngerti subject matter, masalah di logistik seperti apa. Susah untuk mendapatkan solusi yang tepat guna. Kita bikin solusi 10 padahal butuhnya cuma satu. Itu yang pernah terjadi. Lalu, tantangan berikutnya mengenai skalabilitas gitu ya. Bagaimana supaya bisa scalable nih startup gitu? Ya, tentunya supaya bisa scalable gitu ya. Gunakan platform, pakai enterprise architecture. Kalau misalnya masih kelas-kelas startup, masih kelas, mohon maaf ya, memang akademia juga itu merupakan satu sumber, sumber ini. Tetapi kalau misalnya barang itu masih barang dibukus pakai pipa pralon, segala macam, ya susah gitu loh. Jadi, mau diimplementasi ke perusahaan besar juga, perusahaan besar akan ragu-ragu gitu. Itu pengalaman kita. Jadi harus benar-benar bisnis great gitu ya. Nah, kemudian talent. Nah, ini talent ini juga sangat penting. Saat ini, untuk implementasi gitu ya di kota dan lain-lain sebagainya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak, maaf tadi Pak Edi ya, dari Telkom. Itu adalah yang namanya lab ya, integrasi ataupun kolaborasi di dalam membuat satu aplikasi gitu ya, mulai dari device-nya dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin ya tantangan mengadopsi IoT, tapi ini juga jadi peluang gitu loh. Nah, saya juga kebetulan di asosiasi IoT, wah pasarnya luar biasa gitu. Jangan sampai kita diserbu oleh barang-barang dari luar gitu loh. Indonesia itu mampu untuk membuat gitu ya. Kalau teman-teman lihat ya, saya ada data-data lain, sebenarnya kalau waktunya banyak saya bisa presentasikan. Itu di luar negeri itu, yang namanya pabrik, pabrikan chip, itu sudah siap-siap untuk membuat chip untuk IoT. Nah, kalau pabrikan luar negeri, pabriknya diset untuk membuat chip itu, itu pasti mereka sudah ngitung pasarnya ada dan bagaimana cara masuknya. Mereka sudah ngitung. Nggak mungkin nge-set pabrik sedemikian rupa gitu ya, cuma main-main aja gitu ya. Itu nggak mungkin. Nah, ini gelombang itu akan datang ke kita. Nah, tinggal kita pilih, kita mau jadi pasar atau kita mau jadi pemain di situ. Itu mungkin Mbak Vera kali. Oke, siap. Makasih Pak Ender untuk tangkapannya. Ini pertanyaan juga ada lagi. Ini lebih ke Pak Edi mungkin ya, untuk pertanyaannya. Pak, bagaimana sih strategi untuk memahami teknologi telekomunikasi yang tepat dan cocok bagi setiap wilayah? Oke, jadi memang keadaan wilayah berbeda-beda. Bahkan tiap pemerintah daerah pun kadang mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Ada satu pemerintah daerah yang membolehkan masang kabel FO di tiang. Boleh pasang tiang baru di kawasan kota, boleh. Ada juga pemerintah daerah yang tidak boleh masang FO di tiang, harus pakai galian. Ada juga daerah yang tadi saya sebutkan beberapa daerah yang memang jaraknya jauh-jauh sehingga solusi menggunakan fiber optic tidak mungkin. Nah, itu memang harus kita desain berdasarkan kebutuhannya, Mbak. Karena sebenarnya untuk pemerintah daerah sendiri ketika dia menerapkan Smart City, tujuan pertama adalah mereka akan menerapkan untuk smart government ya, di mana semua data bisa transparan, semua transaksi laporan antar kecamatan ke kabupaten atau kelurahan kebatan sudah bisa dilujudkan. Kemudian pembuatan EKTP memudah itu artinya mengkoneksikan minimal SKPD dan kantor-kantor pemerintah daerah biasa untuk Smart City. Nah, itu kita bisa lakukan. Biasanya yang kami lakukan adalah pertama adalah posisioner dengan daerah setempat, mereka butuhnya apa, dan ya ada semacam survei singkat berdasarkan survei DECS study, kemudian kita bisa berdasarkan apakah memang harus pakai fiber optic, atau ternyata jumlah data yang ditransmiskan tidak terlalu besar dan tidak harus real time, kita bisa menggunakan mungkin wireless atau bisa menggunakan microwave tergantung dari budget dan memang kebutuhan datanya yang ditransmiskan sebesar apa biasanya. Nah, memang sangat beragam di Indonesia ini khususnya. Ada yang kota sangat besar, metropolitan, ada lingkupnya satu kota, biasanya kalau kota Madya itu kotanya ngumpul jadi satu, areanya jelas, zona-zonanya jelas, kelurahan dan samatanya enak. Tapi ada juga yang bentuknya seperti kabupaten, lokasinya memanjang, pusat kotanya kira-kira lebih dari 200 kilo dari lokasi terluar, ada yang seperti itu, itu cukup jadi masalah saat ini memang, kebanyakan mengkoneksikan antara seperti itu. Nah, peran serta kadangkala kalau daerahnya seperti itu, pihak swasta, pihak ketika tidak terlalu tertarik untuk investasi. Mereka lebih suka investasi di kota-kota yang model kayak Bekasi, Bekasi, Depok, itu ngumpul jadi satu, marketnya di situ, masyarakatnya di situ, perumahannya di situ. Ketika kita misalkan mau membangun MCP atau tower gitu kan, kemudian mau membangun jaringan favor optik itu bisa menimbulkan monitas yang sangat banyak. Tapi ketika kita mau membangun di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan di, mungkin di kota-kota di luar Jawa yang memang belum banyak penduduknya menggunakan smartphone dan sebagainya itu, ya akhirnya akan lebih lambat. Nah, di situ peran serta pemerintah sih yang harus memang aktif. Nah, saat ini memang sudah ada yang namanya program Palapa, di mana itu mengkonekskan semua daerah tertinggal. Dengan program USO tadi itu, Universal Publication, itu pemerintah mempunyai budget dari para BUMM-UMN yang ada di Indonesia untuk membiayai pembangunan jaringan telekomunikasi di situ. Saat ini sudah hampir selesai semua, Mbak Palapa 1, 2, 3, eh Palapa ABC ya, Ring Timur, Ring Tengah, Ring Barat itu sudah selesai semua. Dan itu tinggal mengkoneksikan dari titik-titik luar ke kota-kota terpencilnya. Nah, memang di situ nanti harus ada koordinasi antara kominfo setempat dengan provinsinya, kominfo provinsi dan dengan si kominfo pusat. Bagaimana cara memanfaatkan itu. Karena sebenarnya sudah ada, usaha-usaha itu sudah ada semua dari pemerintah. Dan kalau kita berbicara dengan swasta tadi itu, harus ada kerjasama yang menguntungkan antara pihak swasta dan pihak pemerintah untuk bisa mewujudkan ini semua. Bagaimana bentuknya? Jadi itu, tergantung dari landscape daerahnya seperti apa dan kebutuhan masyarakatnya memang, apakah memang butuh koneksi data yang sangat cepat atau kadangkali gini, cuma kelurahan cuma untuk koneksi laporan tiap seminggu dua kali, itu kan nggak butuh FO, FO amat. Atau masih pakai wireless atau pakai radio, masih bisa mungkin itu. Kalau memang bisa dilakukan seperti itu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yedi untuk jawabannya. Oke, selanjutnya ini saya mungkin lebih ke Pak Antanius mungkin ya. Saya mau nanya tentang, sama masih di kampung cyber. Pak, ada nggak sih manfaat yang dirasakan dari sebelum nggak ada kampung cyber nih? Istilahnya belum diterapkan lah ya ininya. Dan sekarang yang sudah jadi kampung cyber nih, manfaat apa sih yang benar-benar berasa banget gitu? Yang pasti warganya sekarang sudah mulai terbuka open mind sebelum adanya kampung cyber. Jadi setelah adanya internet, juga banyak muncul usaha baru. Jadi mereka, UMKM ini cukup berkembang, cukup pesat ya di tempat kami. Jadi muncul beberapa usaha baru di tempat kami setelah adanya internet. Tetapi dengan adanya internet ini juga tidak merubah, tidak merubah interaksi masyarakat yang sudah baik sebelumnya. Jadi kekhawatiran ketika internet masuk di perkampungan itu kan menjadikan warganya lebih individualis gitu ya. Tapi di tempat kami itu tidak terjadi ya. Bahkan Kompas dulu sempat nulis itu judulnya besar itu Kampung Cyber Membalik Kutukan Globalisasi Internet. Karena di tempat kami malah lebih merekatkan sebenarnya dengan adanya internet ini. Jadi itu terus untuk manfaat yang lain, yaitu tadi inovasi-inovasi tentang mengurus surat kependudukan tadi yang bisa dilakukan secara cepat ya. Karena mereka hanya melalui smartphone gitu, membuka aplikasi sistem informasi, mereka memasukkan NIK, dan bisa mengurus apa saja di situ. Dan di aplikasi tersebut juga, saya selaku Ketua RT juga punya database kependudukan komplit dari warga, kakak, online gitu. Jadi mereka ketika mengurus itu langsung akan terhubung, dan hanya lima menit akan tinggal kekuluran, langsung akan jadi untuk surat menyeratnya. Jadi itu salah satu manfaat yang bisa didapatkan oleh warga ya. Walaupun sederhana, tetapi cukup membantu untuk pemanfaatan teknologi ini di tempat kami. Oke, Pak. Tapi saya mau nanya lagi nih, ngelanjutin lagi, tapi kalau misalnya untuk IOT-nya sendiri, perkembangan IOT-nya di kampung cyber ini, sudah sejauh mana sih, Pak? Maksudnya itu adalah contoh, misalnya warung-warung semua pembayarannya dipakai digital, atau gimana mungkin? Ya, untuk beberapa warung sudah seperti itu. Terus untuk promosinya juga, pembayaran belum semua, tetapi akan mengarah ke arah situ. pemanfaatan teknologi CCTV tadi yang bisa diakses oleh semua warga yang terhubung dengan internet itu juga sudah kita mulai. Jadi di seluruh wilayah tempat kami itu ter-cover dengan CCTV yang bisa diakses oleh semua warga. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Sedikit aja sih kalau energi terbarukan kan, kalau kita bicara yang terbarukan ya, mungkin yang sebelum agak baru itu di, kalau penerapan IOT untuk PLTU, misalkan, atau panas bumi itu kan, itu di instalasi plan panas bumi itu banyak pipa-pipa yang menyalurkan pipa-pipa panas, dan itu ada yang rawan bocor, atau apapun itulah ya. Nah, itu biasanya ada dipasang IOT yang berupa kamera thermal, Mbak. Gimana ada beberapa titik yang disensor ketika suhunya panas, ada alarm, dan sebagainya. Itu salah satu seperti itu untuk di PLTU. Kemudian ketika kita mau bicara masalah solar plan itu kan, pembangkit listrik tenaga surya itu kan, itu juga sangat membutuhkan berbagai macam IOT untuk ya, untuk mengontrol beban, menonitor, kemudian untuk apa namanya, bagaimana supaya ketika si baterainya itu bisa menyimpan energi baterai secara maksimal, dan menganalisa keandalan dan pengaturan itu. Kemudian ada satu lagi mungkin, kalau terbarukan itu PLT A angin ya, pembangkit listrik tenaga angin, itu juga bagaimana bisa mengontrol remote monitoring dan reportingnya menggunakan IOT. Karena tidak semua, biasanya kan kayak tenaga angin, tenaga itu kan yang diputuk-pencil-pencil yang lokasinya jauh dari tempat penduduk, dan mungkin orangnya nggak harus setiap hari ke sana. Itu bisa menggunakan IOT semua untuk dapat menganalisa, memprediksi tanda-tanda awal, kerusakan untuk gagalan sistem. Itu semua bisa pakai IOT sih. Jadi kalau di energi terbarukan itu, justru itu sangat dipakai. Cuman memang tadi seperti itu. Jadi kita harus tahu, apa yang akan menjadi, kira-kira jadi problem, namun disoluskan dengan IOT. Jangan sampai seperti dikatakan Pak Hendrik ulang-ulang, bahwa kita pasang sesuatu yang nggak berguna. Kita harus pasang sesuatu yang memang berguna, menghasilkan data yang bisa dianalisa. Seperti tadi yang dikatakan Mas Ali itu, data yang dikumulkan dari IOT itu, nggak cuma untuk data satu doang, tapi dianalisa menjadi sebuah big data. Bahwa nanti akan kelihatan nih, oh kapan nih se-turbin ini, sedih gangguan setiap apa, setiap bebannya berapa, terketahuan. Nah data-data analisa itu lah yang berguna untuk ke depannya, pengembangan ke depannya. Maintenance, untuk preventif, untuk perbaikan, untuk pengembangan ke depannya. Gitu sih, Mbak. Oke, thank you Pak Edy untuk jawabannya. Ini kalau saya lihat, sebetulnya banyak juga pertanyaan untuk Pak Ali dari Telkom, tapi sayangnya Pak Ali juga sudah izin ke tim keren juga, ke kami bahwa beliau mendadak ada pekerjaan, mendadak gitu ya, jadi belum bisa bantu untuk menjawab. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, selanjutnya, saya mau memberikan kesempatan tadi yang sudah saya infokan, bahwa bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung, silakan bisa di raise hand. Ada aplikasinya ya, ada ininya. Silakan raise hand, atau enggak langsung aja chat di chatbox, nanti langsung kita aktifkan unmute-nya, jadi bisa langsung bertanya. Silakan mungkin kita kasih dua aja, dua kesempatan silakan. Sayang nih kalau enggak nanya nih, speakersnya kece-kece. Ayo. Oke, sebentar ya. Dengan Bapak Imam ya. Silakan Pak, apa sudah bisa Pak? Sudah ya? Yap, sudah bisa. Silakan. Selamat sore untuk speaker dan teman-teman yang ikut seminar juga. Ijin bertanya sih untuk semua speaker, mungkin untuk penerapan IOT sendiri kan diusahakan untuk bisa diterapkan tadi yang dari Lora juga sudah mulai, ya apa namanya, seluruh Indonesia ya. Sebenarnya apakah untuk penerapan di dalam industri, khususnya di manufaktur itu sudah dilaksanakan di Indonesia? Dan apakah efektivitas untuk mengurangi keselamatan bagi para pegawai itu bagaimana ya? Kalau misalnya diterapkan untuk sistem IOT sendiri. mungkin cukup sih. Silakan dari Pak Edi atau Pak Endra atau Pak Antonio, silakan yang mau menanggapi. Silakan Pak Endra dulu Pak. Oke, baik. Pakai Lora ya Mas? Tadi di industri. Tidak, tidak berpatok sama Lora aja sih Pak. Tidak berpatok pada Lora. Iya, tidak berpatok pada Lora aja. Ya, ya. Baik, makasih Mas Imam. Ya, jadi saat ini memang ya banyak sekali ya yang sudah apa namanya, sudah menerapkan smart manufacturing ya. Baik itu buatan dalam negeri, luar negeri mulai dari pengendalian energinya, ya. Ada tuh mungkin barat-merat yang seperti Schneider, Bosch ya. Mesin itu datang ke Indonesia itu sudah semua sudah terkonek semua. gitu. Nah, apa namanya, ada juga alat-alat berat, ya. Alat-alat berat. Kalau bilang di bidang apa? Di bidang pertambangan gitu. Bahkan juga mungkin kalau misalnya yang tinggal di Jakarta ada Busway itu, Scania gitu ya. Meraknya Scania. Itu sudah terkonek tuh, ya. Bus itu terkonek ke mana? Ke pabriknya, pabrik Scania-nya di apa? Di Eropa sana. Nah, itu secara itu sudah-sudah apa? Sudah ada. Nah, tetapi ada juga yang alat-alat yang legacy gitu ya, yang dulunya belum, memang belum apa, belum ada, apa, belum ada koneksi internet ya, untuk mengendalikan, mengetahui, ini mesin oke apa enggak, gitu ya, apa, harus di-upgrade software-nya secara jarak jauh, dan lain sebagainya. Itu mereka retrofit. Jadi mesin-mesin tua dipasang apa, dipasang sensor ya, di, apa, dicolok di port-portnya, sehingga terkonek gitu. Dan ini justru Indonesia itu paling apa, paling pinter, paling jago untuk bikin ngoprek seperti itu, gitu ya. Dari mulai energi, kemudian kondisi mesin, ya, kemudian juga memonitor hasil produksi, ya, lalu logistiknya, di, apa, di gudangnya, ditaruh itu yang namanya, apa, sensor, apa itu namanya, disebutnya, pakai bluetooth ya, BLI, ditaruh di, apa, ditaruh di, modul. Ya, modul BLI itu ditaruh di tempat buat, apa, taruh barang itu, apa, palet ya, di palet-paletnya, untuk bisa mengetahui, gitu ya. Itu, itu sudah ada, gitu ya, logistik yang kemarin, kebetulan minggu lalu, saya ada bicara juga dengan, di event Smart City, mengenai smart logistik, gitu ya. Tanpa, apa, tanpa bantuan, apa, bantuan IoT, atau teknologi, wah, repot dia, gitu. Ya, mulai dari yang sederhana, pakai, apa, barcode, ya, NFC, barang apa, barang yang masuk maupun keluar, itu akan, akan sulit untuk mengelola seperti itu. di pabrik juga di industri sudah, sudah dilakukan itu. Sampai ke, misalnya, apa, air baku, ya, air baku yang dimasuk, diukur, berapa banyak, yang, yang apa, yang harus bayar. ataupun misalnya yang keluar, air-air baku yang keluar, mesti dicek. Dia nggak boleh, itu air baku itu, misalnya dalam kondisi yang, masih polutannya tinggi, Itu semua pakai, pakai, apa, pakai IoT semua. Bahaya kalau, mengirim orang ke satu lokasi, ya, satu lokasi tempat pembuangan, air, apa, air limbah, gitu ya, mereka cuma ngecek, gitu. Kalau kejebur seperti apa, dan waktunya yang dibutuhkan lama. Tetapi kalau secara, apa, secara, terus-menerus pakai sensor, itu akan menjadi lebih, lebih, apa, lebih efisien, dan keselamatan itu juga terjaga tadi, gitu. Gitu. Nah, ada satu, satu kasus di pertambangan, di, apa, grup kami, gitu. Untuk, tambang apa, tambang itu wajib melaporkan, air, ya, kondisi air ke, ke aplikasi di, KMNN, apa, KLH. Ya, itu, itu wajib. ada yang namanya, pond, untuk, pond, atau, apa itu namanya, pond itu semacam, danau, ya. Penampungan. Ya, penampungan untuk, supaya, supaya komplain, disebutnya compliance pond. Nah, itu, kalau ngirim orang ke situ, gitu ya, buangan, apa, tambang, apa, tambang batu bara, dan itu wajib. Ya, ada beberapa, beberapa industri yang wajib melaporkan, kondisi air, ke KLH. Gitu. Kalau enggak, ditutup itu, apa, pabrik ataupun ininya. Macem-macem, ada pabrik pulp, pabrik kertas, tambang, ya, tambang batu bara, pabrik sawit, nah, itu, itu wajib. Itu aja sudah harus pakai OT. Bayangin, kalau enggak pakai OT, betapa repotnya. Nah, ini, balik lagi ke urusan yang tadi, tambang batu bara. Kalau ngirim orang ke sana, gitu ya, pond-nya itu jauhnya minta ampun. Dia ngirim ke sana. Kalau misalnya, dan dia harus ngambil air, ya, dari pond tersebut, ya, dari apa, dari danau tersebut, tempat penampungan tersebut. Kalau ke jebur, bagaimana tuh? Bisa korban, dan tidak ada yang nolong, karena jauh sekali dalam hutan. Nah, ini yang salah satu, yang memang, yang saat ini, sudah diterapkan, gitu ya. Jadi, untuk keselamatan, iya, untuk produksi juga, iya. Itu mungkin yang bisa saya share, Pak Imam. Mungkin Pak Edy, mungkin Pak Edy ditambahkan Pak Edy. Saya dikitasi, Pak, nggak terlalu paham. Jadi, kalau intinya kan, kalau IoT itu kan sebagai data miner, Mas, ya. Jadi, dia pengambil data, apapun yang Anda butuhkan. Misalkan, di manufaktur itu, inginnya efisiensinya di sebelah mana, nih. tinggal dicari parameter datanya apa, untuk bisa menyefisiensi. Misalkan, pengen melihat sensor apa, terhadap, apa, conveyor yang mana, atau alat yang mana, itu. Dicari data parameter yang tepat, nah, gimana cara mendapatkan data itu? Kita pasang sensor di situ. Sensor itu akan mengirimkan, kita ke bagian monitoring lah, bahwa, ketika nanti, angkanya, threshold-nya segini, dia akan merespon apa, dan sebagainya. Jadi, menurut saya sih, memang tidak ada satu pabrikan IoT, yang bisa bikin lengkap buat siapapun. Tapi, ketika Anda membutuhkan solusi untuk manufaktur apapun, Anda bisa bikin desainnya sendiri, bahwa, pengennya seperti ini, datanya ini, parameternya, tinggal nanti minta bantuan pabrikan, biasanya, untuk mendesainkan. Oh, butuhnya adalah alatnya sensor-nya sensor ini, kemudian mengirimkan data ke NOC-nya, silahnya itu, berbentuk seperti ini, dan bisa menjadikan, apa namanya, bisa berguna lah, tata itu untuk, yang ada di bagian improvement gitu. Itu tadi tambahnya, saya, silahkan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Mas Imam. Oke, kita lanjutin lagi ya, masih ada satu penanyaan lagi. Silahkan, Kak Susandra. Halo. Halo. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Bapak-bapak, sangat menarik, apa yang sudah dibahas, yang dibincangkan, berhubungan dengan pemanfaatan teknologi, untuk saat ini. Ada yang, ingin saya tanyakan, ini berhubungan dengan situasi pandemi, tentu akan mempengaruhi terhadap proses regulasi ekonomi di masyarakat. Nah, berhubungan dengan ini, kita kan tahu, kalau seandainya memang kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, tentu, kita akan merasakan pemanfaatan terhadap aplikasi, sehingga aplikasi yang digunakan oleh kita terhadap aplikasi, penciptaan aplikasi yang lain, akhirnya membuat kita seakan memperkaya, atau pergerakan ekonomi kita, tidak seberapa, tapi pergerakan ekonomi yang punya aplikasi itu sangat luar biasa. Nah, berhubungan dengan itu bagaimana? Apakah ada usaha dari tim-tim IT kita, khususnya di Indonesia, saya tidak tahu apakah ada semacam kerjasama-kerjasama, nantinya yang memang diusulkan oleh, dari kita terhadap pemerintah, bagaimana penciptaan aplikasi ini betul-betul dikelola oleh pemerintah, dan itu tuh menguntungkan pemerintah, dan akan memberikan sebuah keringanan-keringanan terhadap masyarakat. Nah, mungkin itu yang saya tanyakan, bagaimana pergerakan, atau bagaimana usaha yang sudah dilakukan berhubungan dengan, pemanfaatan teknologi dari pemerintah untuk masyarakat. Artinya selama ini kita hanya memperkaya orang lah, kita memperkaya Youtube, kita memperkaya Google. Nah, sedangkan kita sendiri, bagaimana persenannya hanya tidak seberapa dari itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, silahkan. Jadi, memang saat ini kita tidak bisa membendung, tidak bisa menyetop, apa, globalisasi, di mana semua aplikasi-aplikasi, apapun terkait dengan Youtube, atau Instagram, atau apapun itulah, yang memang, mereka bisa mendapatkan, monetize dari aktivitas warga kita sendiri, tanpa kemudian, isinya kita mendapatkan, yang punya akun mendapatkan sesuatu, kalau memang viral, tapi si Youtubenya, semakin gede, lebih gede lagi dapatnya. Kita memang tidak bisa menyetop itu, karena memang kita bergerak, sudah diglobalisasi. Yang pemerintah sudah lakukan sih, memang kemarin, cuma bisanya majakin, di saat ini sih, majakin, kayak Netflix dipajakin, Youtube dipajakin, semua dipajakin. Kalau terkait dengan, bagaimana supaya, apa namanya, masyarakat dapat lebih dari itu. Sebenarnya, ada yang bisa ditiru sebenarnya, cuman ya, ini sangat luas ya, jadi, di Cina itu, itu WhatsApp nggak bisa, Google nggak bisa, di sana hanya ada, apa namanya, ya, ada, dari Cina sendiri ya, kemudian, nggak ada WhatsApp, pakai aplikasi mereka sendiri, di semuanya, pakai WeChat dan sebagainya. Ya, artinya mereka itu memang, dari pemerintahnya, sangat nge-push produksi sendiri, apapun itu, dan, berani nge-block terhadap, apapun yang masuk ke sana. Tetapi, itu kan levelnya Cina ya, negara yang sudah, ya, kalau dilihat, tidak besarnya dunia lah, secara perlindungan, maupun secara apapun. kalau kita, kayaknya sih, menurut saya sih, menurut saya sih agak susah ya, kita masih banyak tergantungan, dengan negara lain, yang adik kuasa tadi, which is sebagai server, utamanya Youtube, Google dan sebagainya, kita nggak akan bisa lepas seperti itu. ketika kemarin, kayak si Huawei, misalnya, dia di-band di Amerika, ya dia biasa aja, karena di Cina pun, dia masih bisa berkembang, di negara lain, di negara lain, di negara, kalau kita, agak susah, mungkin kalau di Indonesia, ya paling pemerintah, cuma bisa majakin pajaknya, buat pembangunan, yang mungkin bisa diarasakan masyarakat, tapi secara langsung sih, susah. Itu aja sih, kalau di saya, silahkan Pak, sampai yang lain Pak. Dari Jogja nih, mungkin nih, mungkin. Inovatif nih, gimana caranya, ngadepin seperti itu Pak? Ya, jadi, saya juga bertanya, pemda, dan pemerintah daerah yang lain itu, sebenarnya sih, menurut saya, menurut saya, itu kurang responsif ya, dengan adanya inovasi-inovasi, dari masyarakat, sebenarnya, mereka bisa mengambil kebijakan, yang bisa, apa namanya, berimpak pada banyak orang. Nah, kasus di tempat saya, itu juga, pemerintah kota Jogja, ya mohon maaf juga ya, jadi, kita kemarin ada inovasi, tentang sistem informasi, sudah kita sampaikan, di tahun 2018. Itu, sebenarnya sudah banyak, apa namanya, sistem informasi yang, maksudnya kita sudah, bikin, dan banyak, berita di internet, dan itu menarik, pemda-pemda di luar, kota Yogyakarta itu, untuk belajar ke tempat kami. Nah, kemarin, kasusnya itu, Tangerang ya, Tangerang, pemerintah kota, Tangerang itu, pernah ke tempat kami, dengan Pak Wali kotanya juga, nah, tanpa sepengetahuan kita, mereka memakai, nama yang sama, dan di launching di sana. Nah, kita jadi tersangka utama, waktu itu. Padahal kita sudah, sudah sampaikan ke, pemerintah kota Yogyakarta. Tetapi, dari pemerintah ini, sangat lambat, untuk mengeksekusi. Jadi, itu sudah siap, kita sudah bikinkan, dan, ternyata, istilahnya, keduluan, dengan Tangerang, dan, yang sini, kebakaran jengkel, padahal, di sini sudah, sudah lama, kita mengajukan itu, untuk bisa diaplikasikan, di seluruh kota Yogyakarta. hal-hal seperti itu, yang mungkin bisa diperbaiki, dari pemerintah kota sendiri, itu harus responsif, dengan adanya inovasi-inovasi seperti ini, bisa mengambil kebijakan yang bisa, menguntungkan oleh, menguntungkan masyarakat yang ada di sekitar. Seperti itu, Pak, kalau ngendal saya. Oke, terima kasih, Pak Antonio, setanggapannya. Dari Pak Hendra, Pak, mau memberikan tambahan, atau cukup? Ya, jadi, memang, dengan situasi, situasi tadi ya, kita, pandemi, semua serba, lari ke online, gitu ya, memang, ini manfaat, ya, terus terang, ya, apa yang ada di pasar sekarang, itu, terus akan, apa, yang bisa kita gunakan saat ini, meningkatkan inklusifitas, ya, mengakses dan diutilisasi, ya, kemudian, customer experience, yang dialami oleh masyarakat, juga, dengan digital ini, ya, jauh lebih maju, gitu ya. Nah, tentunya kita mesti, apa namanya, dengan adanya inklusifitas ini, masyarakat jadi lebih, lebih gampang, mengadopsi, mengakses informasi, kepada, akses ke pasar, akses keuangan, ya, kemudian juga mungkin, masalah turisme, ya, layanan publik, dan lain sebagainya. Nah, dari pemerintah juga, sebetulnya, sudah, mendorong, tuh, Pak, apa namanya, siapa dari Jogja, Pak, sorry, Pak. Pantunius. Pantunius, sorry, Pantunius. Jadi, begini, Pantunius, kemarin, pada saat, H-Tech, dan ini juga buat teman-teman semua, saat hari, kebangkitan teknologi nasional, itu diluncurkan, apa itu, LKPP khusus untuk aplikasi, atau, solusi inovasi, buatan dalam negeri, gitu. Nah, ini juga merupakan satu, apa, satu, satu, apa, satu upaya ya, dari pemerintah, untuk membajukan, ya, jangan sampai uang itu keluar, keluar terus, gitu. Tapi belilah, apa, barang-barang dalam negeri. Sekarang yang punya duit, siapa? Pemerintah. Pemerintah sekarang, yang duit yang orang, ulang kali, Bapak Presiden kita juga mengajukan, apa, belanja, apa, belanja, produk. Pemerintah, harus dipercepat, harus dipercepat. Ya, belanja pemerintah itu, lewat mana? Ya, lewat LKPP, lewat begitu kan, nggak bisa main keluar PO dia. Nah, itu satu. Tahun depan, anggaran untuk IT, itu jumbo sekali. Jangan sampai ini juga bisa, apa, dimakan oleh, apa, luar, gitu ya. Tetapi, bisa oleh buatan anak bangsa. Nah, ini salah satunya, adalah menyediakan sarana, ya, aplikasi-aplikasi, buatannya Pak Antonius, buatannya Pak Edi, buatan Smartfriend, buatan Telkom, semua bisa dilaftarkan di LKPP, sehingga nanti bisa, Pemda itu bisa beli di situ, gitu. Nah, ini marilah berbondong-bondong, ada apa, aplikasi apa, ya, asal sesuai dengan apa, proper, memenuhi standar, ya, gitu ya, kualitasnya juga bagus, itu daftarkan di LKPP. Nah, ini bisa dibeli oleh, oleh apa, oleh pemerintah. Mungkin itu kali, tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah mepet, sudah hampir habis. Terakhir, saya mau minta para speaker, juga memberikan, apa ya, pesan dan kesan mungkin, ataupun, maksudnya pesan-pesan kepada Bapak Ibu, dan teman-teman di rumah, mengenai, ya, topik kita pada hari ini. Silahkan, boleh dari siapa dulu? Monggo yang dari jauh dulu, Pak, Pak Antunius. Luar biasa ini, Pak Hendra ya. Oke, boleh mungkin, iya, Pak Antunius, mau mau pesan. Kalau pesan saya sih, just do it, just do it aja. Jadi, lakukan, jadi, jangan menunggu-nunggu. Dulu kita juga, terlalu berharap banyak dengan pemerintah, malah enggak jalan-jalan. Jadi, kita harus lakukan dengan apa yang kita mampu, dan kita harus, apa namanya, konsisten. Konsisten, menemukan jalannya. Itu aja. Luar biasa. Oke, terima kasih, Pak Antunius. Selanjutnya mungkin dari, yuk, siapa do it. Boleh, Pak. Jadi, kalau untuk saya sih, seperti kesimpulan di pesan tadi, Bapak memang diputuhkan kolaborasi antara pemerintah, yang ketiga, sama masyarakat. Agar apa yang kita mungkin inginkan, sama Siti berjalan di semua kota, masyarakat berjalan manfaatnya, itu harus ada kolaborasi. Kalau satu-satu berjalan diri-siri, enggak akan bisa. Dan seperti Pak Antunius bilang, action pokoknya. Harus action aja dulu. Semua udah ada instrumennya. Yang penting action lakukan, kalau ada apa-apa ya nanya lah, pasti ada yang bisa bantu. Oke. Ya, ya. Menarik. Oke, terima kasih Pak Eddy untuk pesan-pesannya. Lalu Pak Hendra, silahkan Pak. Saya sih cuma tiga kata aja ya. Tetap semangat, inovatif, dan inspiratif. Lakukan. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra untuk pesannya. Nah, saya juga mau menutup panel discussion pada hari ini dengan beberapa menarik sebuah kesimpulan lah ya. Jadi, komponen IoT terdiri dari aspek jaringan, platform, dan perangkat. IoT merupakan komponen penting yang tidak terpisahkan dari Smart City karena memanfaatnya mampu menyelesaikan beragam masalah perkotaan. Dalam adopsi IoT, tantangan yang harus dihadapi adalah memperhatikan jenis konektivitas, budgeting plan yang jelas, atau tujuan dan outcome, pengetahuan tentang sesuatu bidang yang digeluti sehingga dapat menemukan solusi tepat guna, skalabilitas bisnis, dan pengelolaan talent. Butuh partisipasi dari masyarakat agar pemanfaatan IoT semakin minimal sehingga data bisa diwala menjadi insight dan solusi yang bermanfaat bagi kehidupan sesuai dengan tujuan Smart City itu sendiri. Oke, nah Bapak-Ibu, untuk itu panel discussion-nya saya akhir sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih.